Sampai jumpa di video selanjutnya. Karena itu, ampas kopi yang tersisa di gelas sebaiknya disimpan di sebuah wadah khusus, agar bisa kamu manfaatkan nantinya. 1. Menghilangkan bau amis di tangan Yang pertama adalah menghilangkan bau amis yang menempel di tangan. Bau amis yang muncul sehabis kamu memegang daging atau ikan bisa dihilangkan dengan ampas kopi. Caranya cukup dengan mencuci tangan di wastafel, lalu tuangkan ampas kopi ke tangan untuk menghilangkan bau amis pada tangan. Selanjutnya bersihkan kembali tangan dengan air bersih. 2. Hilangkan bau di wastafel Bau tak sedap biasanya kerap muncul di saluran air yang ada di wastafel. Kamu bisa memanfaatkan ampas kopi untuk urusan satu ini. Caranya gampang, kamu tinggal tuangkan saja ampas kopi ke saluran lubang wastafel saat menghasilkan bau. 3. Hilangkan kusam pada furnitur kayu Manfaat ampas kopi yang berikutnya adalah menghilangkan kusam di furnitur kayu. Caranya dengan menggosokkan atau seka ampas kopi ke permukaan furnitur kayu yang kusam secara halus. Setelah itu, bersihkan furnitur kayu dari bekas ampas kopi dan lihat perubahannya. 4. Atasi goresan di furnitur kayu Bukan hanya menghilangkan warna kusam pada permukaan furnitur kayu, ampas kopi juga dapat hilangkan goresan di furnitur kayu. Gosok ampas kopi ke goresan yang ada di furnitur dengan menggunakan kapas, dan diamkan selama 5-10 menit. 5. Membersihkan panci Ampas kopi juga berguna untuk membersihkan noda yang sulit dibersihkan pada panci atau peralatan masak lainnya. Caranya oleskan ampas ke spons cuci piring. Lalu gosok panci dengan spons yang diberi ampas kopi untuk mempermudah hilangkan lemak dan kotoran yang sulit dibersihkan. 6. Jadi pupuk tanaman Ampas kopi kaya akan nutrisi penting untuk pertumbuhan tanaman, seperti kalsium, kalium, nitrogen, besi, magnesium fosfor, dan kromium. Kamu bisa menebarkan ampas kopi yang sudah dikeringkan ke atas tanah atau media tanam-tanaman. Ampas kopi biasanya efektif membantu perkembangan mikroorganisme yang dapat menyuburkan tanaman. 7. Pengharum ruangan Untuk manfaat yang satu ini, cara menggunakannya cukup mudah. Letakkan ampas kopi pada sebuah wadah terbuka di ventilasi udara atau rumah agar memberikan aroma harum seperti di kedai kopi bersamaan udara baru yang segar. 8. Hilangkan bau tak sedap di kulkas Bau tidak sedap juga bisa muncul di kulkas akibat tumpukan bahan makanan dan minuman yang berbau. Apabila bau tidak sedap sulit hilang dari kulkas, letakkan ampas kopi di mangkuk lalu masukkan ke dalam kulkas selama 2 jam. Aroma kuat dari ampas kopi mampu membantu menetralkan bau tak sedap di dalam kulkas. 9. Membersihkan lemak dari tangan Ampas kopi juga bisa digunakan untuk membersihkan lemak dari tangan. Jika tangan berminyak sehabis memasak atau makan makanan berlemak, bersihkan dengan menggunakan ampas kopi dan setetes sabun cuci piring. Enzim dalam kopi bisa membantu memecah lemak, sehingga lemak lebih mudah terangkat dari kulit. 10. Mengusir serangga Ampas kopi juga memiliki kandungan senyawa yang bisa beracun bagi kehidupan serangga. Untuk mencegah datangnya serangga, kamu bisa menebarkan ampas kopi yang sudah dikeringkan ke beberapa area rumah yang dimasuki serangga, seperti di sudut ruangan, teras, atau halaman belakang. 11. Bubuk dan ampas kopi mengandung antioksidan Antioksidan membantu melindungi kulit dari kerusakan akibat radikal bebas, dan kopi kebetulan mengandung antioksidan. Antioksidan membantu melawan penuaan kulit. Beberapa penelitian menunjukkan bahwa kopi memiliki efek sebagai anti penuaan asam hyaluronat. Kopi juga dapat membantu menjaga kulit terhidrasi dan membuat kulit terlihat dan terasa lebih kencang. 12. Memudarkan kantung mata membengkak Pola hidup tidak baik tanpa sadar mengakibatkan mata kamu membengkak, penyebabnya pun beragam dari mulai alergi, infeksi, ataupun konsumsi minuman yang tidak sehat. Cairan yang mengumpul pada kantung mata sehingga membengkak umumnya karena tubuh dehidrasi, dan bisa juga disebabkan hal lainnya. Ketika bangun tidur, sangat jelas terlihat mata membengkak namun perlahan akan hilang, jika tidak kunjung hilang. Kamu bisa menggunakan krim ekstrak kopi atau membuatnya sendiri dari ampas kopi. Kandungan senyawa asam klorogenik pada kopi mampu mengurangi pembengkakan temporar di sekitar mata. Bagaimana? Itu adalah beberapa manfaat dari ampas kopi yang bisa kamu manfaatkan kembali kegunaannya.